Hai Smart Listeners, kembali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart News Update edisi hari ini, Rabu 28 Juni 2023. Smart Listeners, Presiden Joko Widodo menyetop izin bebas visa kunjungan bagi 159 negara. Kebijakan itu diambil sebagai hasil evaluasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan itu juga menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat. Menkumham dapat menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan. Berita selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan menegaskan tidak ada pemotongan upah atau gaji bagi pekerja swasta yang mengambil cuti bersama dalam perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang pendetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Kepala Biro Humas Kemenaker Hairul Fadli Harahap menyebut, sementara mengenai cuti bersama yang diambil oleh pekerja, pada dasarnya memang dipotong hak cuti tahunannya. Berita terakhir, para pelaku industri tekstil dan produk tekstil di tanah air harus memutar otak untuk bertahan. Pasalnya, mereka berhadapan dengan rendahnya permintaan ekspor akibat perlambatan ekonomi global dan rendahnya daya beli dalam negeri akibat banjir barang impor. Berdasarkan hasil riset Kementerian Perindustrian, Indeks Kepercayaan Industri Periode Juni 2023 mencatatkan angka 53,93 atau naik 3,03 poin dibandingkan dengan Mei 2023. Sekian Smart News Update hari ini, saya William Darmawan mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.